Intro Cara budidaya buah pir yang benar dan tepat Buah pir adalah jenis buah yang banyak tubuh di Asia, salah satunya adalah Indonesia. Buah pir memiliki rasa yang manis dan segar, tidak berbeda jauh dengan apel. Sejenis buah tersebut banyak dicari oleh semua orang karena rasanya yang manis dan enak, serta memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Di Indonesia, sekarang sudah banyak yang membudidayakan buah pir tersebut karena angka peminatnya juga sangat banyak dari beberapa wilayah di Indonesia. Maka para petani akan berpeluang besar terhadap hasil yang akan didapatkan. Maka dari itu, banyak para petani yang menjadikan budidaya buah pir tersebut sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Karena dengan itulah petani akan senang dalam membudidayakan pir tersebut karena harganya yang masih mahal karena masih langka para pembudidaya pir tersebut. Berikut cara budidaya buah pir dengan mudah yang dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk pemula, agar mendapatkan hasil yang melimpah. Persiapkan modal Tahap pertama sebelum menanam tanaman pir, alangkah baiknya membaiki modal yang cukup agar dalam proses membudidayakan pir tersebut tetap lancar dan tidak ada kendala. Karena modal yang disiapkan akan sangat berpengaruh besar terhadap pembudidayaan buah pir nantinya. Maka dari itu, siapkan modal yang secukupnya agar dalam proses penanaman pir tersebut menjadi lancar. Persyaratan Tumbuh Panaman pir memiliki persyaratan tumbuh yang perlu diketahui karena persyaratan tumbuh pir akan berpengaruh besar terhadap panen yang akan dihasilkan. Tanaman pir bagus tumbuh dalam keadaan daerah yang sedang antara 4 bulan kemarau dalam setiap tahunnya. Tanaman pir bagus tumbuh dalam dataran tinggi sekitar 900 hingga 1200 meter dari permukaan laut. Tanaman pir bagus tumbuh dalam tanah yang bagus dengan pH 5 hingga 7. Tanaman pir bagus tumbuh dalam suhu 16 hingga 20 derajat celcius. Persiapkan Bibit Pir Sebelum menanam tanaman pir, alangkah baiknya mempersiapkan terlebih dahulu bibit yang bagus dan berkualitas. Karena bibit yang disiapkan akan sangat berpengaruh besar terhadap panen yang akan dihasilkan. Maka dari itu, siapkanlah bibit pir yang terhindar dari penyakit dan hama. Persiapkan Lahan Hal yang harus disiapkan untuk menanam pir ternyata harus dengan lahan yang bagus dan terhidrat dari longsor dan ancaman banjir. Apabila dalam panen ingin mendapatkan hasilnya sangat banyak, maka persiapkan juga lahan yang luas dan bagus. Pengolahan Lahan Pengolahan Lahan yang harus dilakukan adalah dengan membersihkan rumputan yang ada di sekitar lahan yang akan dijadikan tempat budidaya pir. Pengolahan Lahan tersebut bisa menggunakan alat seperti canggul dan alat lainnya untuk membersihkan rumput dan mengelolanya. Pembuatan Sanitasi Air Pembuatan Sanitasi Air yakni dengan membuat tempat seluruh air setelah lahan yang sudah dilakukan pengolahan. Pembuatan Sanitasi tersebut agar ketika hujan lebat turun, maka tidak akan terjadi pengenangan yang dapat mengancam kematian bibit pir yang sudah ditanam nantinya. Pembuatan Bedengan Langkah selanjutnya adalah dengan membuat bedengan yang cukup dan bagus. Bedengan yang harus dibuat tersebut agar tidak terjadi pengendapan air apabila hujan. Pembuatan bedengan dapat dilakukan setelah pengolahan tersebut dilakukan. Pengapuran Pengapuran tidak kalah pentingnya agar dalam proses pertumbuhan bibit tersebut cepat dan baik. Pengapuran dapat dilakukan dengan menggunakan kapur demolit yang cukup dan kemudian taburkan secara merata di sebuah bedengan yang telah dibuat. Pembuatan Lubang Pembuatan lubang untuk menanam bibit pir sangat diperlukan dan dilakukan. Lubang yang harus dibuat untuk menanam pir harus dengan ukuran sekitar 50 x 50 x 50 cm setiap lubangnya agar dalam proses pertumbuhan bibit pir menjadi cepat dan baik. Penaburan Pupuk Kandang Setelah melakukan pembuatan lubang untuk menanam pir, maka tabur kalah pupuk kanan ke dalam lubang seperti pupuk kotoran domba dan kotoran ayam, jerami, maka aduk sampai merata dengan tanah. Menanam Cara yang selanjutnya adalah dengan melakukan penanaman bibit pir yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Cara penanaman bibit pir yakni, masuk kalah bibit pir ke dalam lubang dan timbunlah dengan tanah gembur sampai padat agar ketika hujan besar tiba tidak terjadi robo. Penyiraman Setelah tahap sebelumnya sudah selesai, maka tahap selanjutnya adalah dengan melakukan penyiraman dengan baik terhadap bibit pir yang sudah ditanam tersebut. Penyiraman dapat dilakukan secara berkala dan bertahap dan bisa dilakukan pagi atau sore hari dengan tujuan agar dalam proses pertumbuhan pir menjadi cepat dan baik. Pemupukan Ulang Tahap selanjutnya adalah dengan melakukan pemupukan ulang dengan menggunakan pupuk buatan seperti pupuk mutiara dan NPK agar dalam proses pertumbuhan batang dan buah menjadi cepat. Pemupukan ulang bisa dilakukan secara berkala dan dilakukan dengan baik dan benar. Penyiraman Penyiraman tanaman pir memang sangat penting sekali dan harus dilakukan dengan baik. Penyiraman dilakukan dengan tujuan agar tanaman pir tersebut terhindar dari penyakit dan hama. Maka dari itu, penyiraman dapat dilakukan dengan membersihkan kulma yang ada di sekitar tanaman pir tersebut. Karena kalau tidak dilakukan penyiraman, maka tanaman pir akan mudah terserang penyakit dan hama. Pengendalian hama dan penyakit Pengendalian hama dan penyakit tidak kalah pentingnya. Pengendalian tersebut harus dilakukan pengontrol tanaman pir minimal 2 kali dalam seminggu agar terlihat pertumbuhan tanaman pir baik atau tidaknya. Pengendalian hama dan penyakit harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar, seperti melakukan penyemprotan untuk membasmi hama serta penyakit yang menyerang tanaman pir, panen. Jika tanaman pir sudah menghasilkan buah, serta buah yang sudah disiap panen tersebut adalah warnanya yang sudah berubah pudar, maka siap untuk dipanen sebelum dimakan oleh hewan liar. Panen dapat dilakukan hanya dengan memanen buah yang sudah matang saja. Itulah cara budidaya buah pit dengan baik dan benar agar mendapatkan hasil yang melimpah. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!